Intro Selamat datang di channel Kabar Bola Kylian Mbapek ke Real Madrid selalu jadi rumor hangat dalam 2 tahun terakhir Namun hingga musim panas 2023, tidak ada kesepakatan yang benar-benar resmi Kebiasaan Madrid untuk mendatangkan pemain-pemain bintang ke Stania Gobernobo masih akan berlanjut Proyek mereka kali ini ingin memboyong Mbappe dari Paris Saint-Germain Hanya saja, ada kendalanya memang Itulah kenapa tidak mudah bagi Madrid untuk bisa merealisiskan hal tersebut Presiden Real Madrid secara mengejutkan memberi pernyataan ke publik mengenai rencana transfer mereka itu Perez membocorkan rencana transfer Madrid ke depan Salah satunya, ia membenarkan bahwa Los Blancos ingin seorang Mbappe Jawaban itu dikemukakan olehnya pada video diunggah penggemar di media sosial Perez menjawab pertanyaan mengenai apakah Madrid benar-benar ingin mendatangkan Mbappe Perez dengan santai menjawab, iya, tetapi tidak tahun ini Sudah banyak laporan yang menegaskan Madrid memang tidak akan mengambil keputusan apapun mengenai Mbappe saat ini Ada kemungkinan Mbappe menunggu kontrak Mbappe habis Saat ini, penyerang timnas Perancis itu terikat kontrak hingga akhir musim 2023-2024 Itu adalah kontrak baru yang ditandatanganinya pada awal musim 2022-2023 Mbappe pun sempat menjawab singkat pertanyaan mengenai masa depannya Saya masih ada kontrak satu tahun, jadi saya masih akan berada di Paris Ujar dia Hal yang membuat Madrid tidak kunjung memberikan tawaran resmi ke PSG Dan memilih menunggu kontrak sang pemain hampir habis adalah soal harga PSG diketahui membantu Mbappe dengan harga yang terlampau mahal Madrid tidak berkenan untuk mengeluarkan uang sebanyak yang diminta Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkat jempol kalian And See you Jangan lupa klik tombol subscribe